Intro Pelayanan administrasi akademik secara online bukan hanya menghadirkan kemudahan untuk mahasiswa namun juga kemudahan untuk kami Satu lagi aplikasi yang terbaru dari kami untuk mahasiswa yaitu SIPTA Sistem Informasi, Manajemen, Tugasannya Apa itu SIPTA? Simak penjelasannya ya Hai Kit Hai Sel Kok ngapain? Jatuh kerja paket Soalnya udah bangkit Selamat pagi pak Selamat pagi Ada yang bisa kami bantu Mau daftar kerja praktek pak? Oh iya silahkan Oh iya pak Katanya denger-dengar ada program buat mahasiswa tingkat akhir yang mau daftar kerja praktek Apa benar ya pak? Oh betul Lihat penjelasannya di TV ya Selamat datang kembali di Pusat Layanan Administrasi Akademik Akamigas Balongan Satu lagi program baru yang kami sediakan Untuk mahasiswa tercinta khususnya Buat kamu yang sudah memasuki tingkat akhir Yaitu Simtak Sistem Informasi, Manajemen, Tugas Akhir Aplikasi yang khusus melayani pendaftaran kerja praktek Tugas akhir hingga edisium Kali ini yang kita bahas adalah Pendaftaran kerja praktek melalui aplikasi simtak Simtak pendelasannya ya By the way Udah menyiapkan dokumen-dokumen perseratannya Udah tau kan cara mendapatkan formulir pendaftaran KP Caranya Download sendiri ya Di admin.akademikasbalongan.ac.id Lalu isi formulir Dan lengkapi lampiran perseratannya ya Setelah lengkap semua Kunjungi alamat di simtak.akademikasbalongan.ac.id Lalu klik daftar akun baru Isi biodata dengan benar yaitu MIM Nama Program studi Jenis kelamin Password Klik ulang password Cek list tulisan saya ingin buat akun baru Lalu klik daftar Lalu tunggu sampai proses berhasil Jika proses sudah berhasil Kembali ke menu utama Login dengan username dan password Lalu klik masuk Jika akun kamu sudah aktif atau disetujui Klik menu daftar transaksi Pilih pengajuan KP Lalu klik tambah data Ketik judul KP Klik pilih pembimbing Lalu klik nama pembimbing Sesuai yang sudah ditentukan Prodi Jangan pilih sesuai hati nuran sendiri ya Selanjutnya klik telusuri Upload dokumen for pengajuan KP Yang sudah diisi lengkap Dan sudah discan dengan format PDF Upload sesuai kolom ya Selanjutnya Upload bukti pembayaran bimbingan KP Semua file dalam format PDF ya Lalu upload bukti pembelian Lalu upload bukti pembelian buku pendoban KP Dan upload KRS semester Ingat KRS semester terakhir saja ya Nah pastikan lagi Semua persyaratan sudah diisi semua ya guys Dan format nama file wajib dengan menulis Min Nama Nama file Dan semua dengan format PDF Lalu klik ajukan Tampilan akan berubah dan akan ada status baru Artinya dokumen yang kamu sudah berhasil diajukan Dan akan direview oleh staff admin Kalau statusnya berubah menjadi revisi Artinya ada persyaratan yang salah Akan ada tulisan di kolom keterangan Jika sudah diperbaiki Klik ajukan lagi Maka statusnya berubah menjadi tinjau ulang Nanti akan direview lagi oleh staff admin Tapi kalau statusnya berubah menjadi disetujui Artinya persyaratan kamu sudah benar dan lengkap So tinggal ke admin Prodi Untuk membuat surat pengantar Atau surat jalan ke perusahaan Udah deh Selanjutnya Selamat melaksanakan kerja praktik ya guys Semoga lancar dan sesuai harapan Amin Ya Rabbal Alamin Oh begitu ya pak Nah seandainya Kalau kita sudah pulang dari tempat kape Dan kita sudah menyiapkan hasil presentasi kape kita Itu cara daftar presentasi kape nya kayak gimana ya pak? Oh begitu Kita lihat mulut saya lebih-lebih lagi ya Wah selamat ya Sudah selesai pelaksanaan kerja praktiknya Kali ini kita akan membahas Pendaftaran presentasi kerja praktik melalui aplikasi SIMTAK Simak penjelasannya ya Kita berjumpa kembali di SIMTAK.AKAMIGASBALONGAN.AC.ID Login dengan username dan password Lalu klik masuk Klik menu daftar transaksi Pilih daftar presentasi kape Klik tambah data Klik pilih mahasiswa dan pilih nama kamu Ketik nomor hape aktif yang 24 jam bisa dihubungi Ketik di dulu kape Klik pilih pembimbing Lalu klik nama pembimbing Harus sama dengan sebelumnya ya Jangan pindah ke lain hati Selanjutnya klik telusuri Upload dokumen form pengajuan presentasi kape Yang sudah diisi lengkap Dan sudah disken dengan format pdf Upload sesuai kolomnya ya Selanjutnya upload surat keterangan Atau sertifikat selesai kape Dan semua dengan format pdf Lalu upload persetujuan pembimbing di laporan kape Dan Upload KRS semester terakhir Upload bukti pembayaran presentasi kape Upload bukti penyerahan laporan ke perusahaan Dan Upload scan nilai pembimbing lapangan Juga dengan format pdf ya Dan Nah again Ostikan lagi Semua persyaratan sudah diisi semua ya guys Dan format nama file Wajib dengan menulis NIM Nama Nama file Dan semua dengan format pdf ya Lalu klik ajukan Kalau statusnya berubah menjadi disetujui Artinya persyaratan kamu sudah benar dan lengkap Saatnya siapkan jiwa raga dan selain presentasinya Selanjutnya Selamat melaksanakan presentasi kerja praktek ya guys Jangan lupa berdoa dan good luck Amin Ya Rabbal Alamin Dan itu penggantannya Gimana? Paham? Oke Siap Terima kasih ya pak Udah minta juga pak ya Semoga lancar Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton